Surya Palo mengatakan bahwa politik identitas ini menjadi baik karena akan menjadi kekhasan tersendiri bagi partai politik. Asalkan dengan catatan, dalam kekhasan ini, partai politik tertentu tidak eksklusif, bisa berbaur dengan partai-partai lain atau juga dengan organisasi masyarakat yang lain. Nah, tapi ada sisi buruknya, kata Surya Palo, di mana politik identitas ini nanti akan berpotensi memicu perpecahan, memicu polarisasi. Dan kalau misalkan politik identitas ini nanti memicu polarisasi, Surya Palo mengatakan sebaiknya tidak usah ada pemilu. Ini kan pernyataan yang konyol, ya kan? Salam Damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info masih, info kali ini, di mana ya ini? Nyamuknya banyak banget lagi. Di suasana sore hari, di tengah hutan, saya ingin menyampaikan sebuah info yang mana Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo yang mengatakan bahwa politik identitas tak selalu buruk. Kalau ini diterusin, bisa-misa Nasdem nanti nyungsep. Ya, jadi ceritanya begini. Mungkin pemirsa Si World TV banyak yang sudah tahu. Pada hari Senin kemarin, tanggal 25 Juli 2022, Surya Palo ini datang ke Kota Malang, tepatnya di Universitas Brawijaya, untuk mendapatkan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa di bidang psikologi politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. Dan Surya Palo hadir di sana, nggak sendiri, ditemani ada Yusuf Kala, kemudian juga ada wakil ketua DPR, ada beberapa orang menteri juga. Nah, dalam orasi ilmiahnya, promovendus ini, Surya Palo yang bertindak sebagai promovendus, dia melakukan orasi ilmiah. Dalam orasi ilmiahnya, dia mengatakan bahwa politik identitas tak selalu buruk dalam sejarah Indonesia. Nah, ini, ini bahaya. Kenapa? Oke, saya jelaskan dulu apa yang disampaikan oleh Surya Palo. Pada awalnya, dalam sejarah Indonesia, politik identitas ini lahir karena untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan pada waktu itu. Surya Palo mengatakan bahwa politik identitas ini menjadi baik karena akan menjadi kekhasan tersendiri bagi partai politik. Asalkan, dengan catatan, dalam kekhasan ini, partai politik tertentu tidak eksklusif. Bisa berbaur dengan partai-partai lain atau juga dengan organisasi masyarakat yang lain. Nah, tapi ada sisi buruknya, kata Surya Palo, di mana politik identitas ini nanti akan berpotensi memicu perpecahan, memicu polarisasi. Dan kalau misalkan politik identitas ini nanti memicu polarisasi, Surya Palo mengatakan, sebaiknya tidak usah ada pemilu. Ini kan pernyataan yang konyol. Iya kan? Sebetulnya, pernyataan ini ada benarnya. Nggak murni salah. Tapi menjadi salah, karena apa? Karena yang mengucapkan adalah Surya Palo. Kita tahu sendiri, masyarakat kita sekarang nggak bodo-bodo banget. Semua pada cerdas melihat situasi. Nasdem mengusung Anies Baswedan menjadi calon presidennya. Dan kita tahu sendiri, bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas Indonesia. Jadi, pernyataan Surya Palo ini sangat tendensius. Tendensiusnya di mana? Dengan mengusung Anies, kemudian Surya Palo dalam orasi ilmiahnya mengatakan bahwa politik identitas tak selamanya buruk. Ini kan tendensinya, mengarahnya ke mana? Kita semua sudah tahu. Jadi begini, Om Brewok ya, saya kasih tahu. Anda mengatakan ini, meskipun dalam forum akademis, Anda mengatakan ini. Saya tahu, kami semua tahu arahnya ke mana. Anda mengusung Anies, sedangkan Anies adalah bapak politik identitas Indonesia. Dan di sini terlihat jelas bahwa Nasdem, terutama Surya Palo, ingin membersihkan nama Anies. Ingin melepaskan stigma yang melekat pada Anies, bahwa Anies adalah bapak politik identitas Indonesia. Pada tahun 2017, kita tahu bagaimana Anies yang didukung oleh kelompok-kelompok intoleran yang memainkan politik identitas, memainkan isu sara, jualan ayat, jualan mayat, dan itu semua sekarang ingin dibersihkan baik oleh pendukung Anies, buzzer-buzzernya, kemudian partai yang mengusung entah itu Nasdem, ataupun juga PKS. Karena pernyataan dari Surya Palo ini juga didukung oleh PKS. Tampaknya mereka sehati. Terutama, pernyataan tentang bahwa pemilu tidak perlu diadakan kalau akhirnya menimbulkan perpecahan. Saya kasih tahu nih, Om Brewok dan seluruh pemirsa Siwa TV yang ada di manapun ada berada. Kalau pemilu ditiadakan, ini melanggar hak. Kenapa? Karena pemilu adalah hak setiap warga negara di mana mereka bisa memilih secara langsung siapa calon pemimpin mereka, siapa calon-calon anggota legislatif yang harus duduk di Dewan untuk menyuarakan apa yang menjadi kehendak mereka. Yang betul, seharusnya bukan pemilunya yang ditiadakan, tapi Nasdem jangan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Karena apanya? Karena kita tahu kalau nantinya Anies yang dicalonkan oleh Nasdem, meskipun kita tahu sekarang Nasdem punya tiga orang calon, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Andika Perkasa. Tapi, semua pandangan orang, semua stigma orang kepada Nasdem ya mengerucut kepada Anies. Karena apa? Ya karena kita tahu Ganjar ini kadernya partai PDIP. Belum tentu PDIP memberikan izin kepada Nasdem untuk mengusung Ganjar Pranowo menjadi capresnya. Sementara Andika Perkasa yang kita tahu saat ini masih menjabat sebagai Panglima TNI. Kecil kemungkinan nanti juga diusung. Nah, jadi semua pandangan mata, semua pengamat politik, dan kita orang awam juga tahu kemana arah Nasdem ke depannya. Dan, ada kemungkinan juga Nasdem nanti bergabung dengan Demokrat, bergabung dengan Nasdem, akan mengusung Anies dan juga AHY menjadi capres dan juga cawapres. Nah, kita semua paham arahnya ke sana. Makanya, kalau memang ada kemungkinan atau besar sekali potensi terjadi polarisasi, perpecahan, bahkan mengganggu keutuan NKRI, ya calonnya diganti. Jangan Bapak politik identitas Indonesia. Kenapa kok tiba-tiba Anda mencalonkan Anies, kemudian berpotensi menimbulkan perpecahan, berpotensi menimbulkan polarisasi, justru mengatakan bahwa pemilunya yang sebaiknya tidak diadakan. Kan konyol ini, pernyataan yang menurut saya bukan seharusnya keluar dari mulut seorang Surya Paloh, begitu. Seorang yang benar-benar melalang buana, sudah ada di politik Indonesia sudah belasan tahun sejak dari Partai Golkar dulu. Memang kita tahu, Surya Paloh dan juga Yusuf Kala dari dulu memang seperti sehati begitu ya, sejak di Golkar. Nah, sekarang, meskipun Surya Paloh sudah punya Nasdem dan dia sudah memang tidak ada keinginan untuk mencalonkan diri menjadi presiden, tapi saya yakin dengan mengusung Anies dan juga didukung oleh Yusuf Kala karena memang Anies ini adalah anak emas atau anak ideologis dari Yusuf Kala. Itu sudah ada sejak Pilkade DKI tahun 2017. Nah, makanya sekarang JKI ini getol sekali ingin mencalonkan Anies menjadi calon presiden dengan merayu Surya Paloh kemudian juga merayu SBY kita tahu kemarin pernah bertemu kemudian juga dia sudah menyiapkan pasukan khusus katanya yang akan digunakan untuk memenangkan Anies. Kita tunggu saja pasukan khususnya seperti apa. Nah, kalau kita melihat dinamika politik Indonesia saat ini memang terpisah menjadi empat poros. Ada poros PDIP kemudian ada poros Gerindra dan juga PKB ada poros KIB yang menggabungkan antara Golkar PAN dan P3 dan masih ada sisa satu lagi yang sampai detik ini belum menemukan kata sepakat untuk berkoalisi yakni Nasdem PKS dan juga Demokrat. Tapi komunikasi terus dilakukan silaturahmi secara intensif dilakukan sepertinya kita menduga ada arah ke sana. Nah, disitulah kenapa Surya Paloh dalam setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa partainya ini adalah partai yang nasionalis anti terhadap politik identitas tapi ujuk-ujuk dia bilang bahwa politik identitas tidak selalu buruk. Nah, ini kan memang sangat tendensi seperti yang saya bilang di awal tadi. Karena memang ingin membersihkan nama Anis ingin bersih-bersih cuci tangan dengan image yang melekat pada diri Anis. Nah, mungkin untuk terakhir pesan saya kepada Pak Surya Paloh kalau memang Anda tidak ingin partai Anda nyungsep nanti di 2024 dan tidak ingin terjadi polarisasi pada pemilu tahun 2024 jangan sekali-sekali punya niatan untuk mengusung Bapak politik identitas menjadi calon presiden dari partai Anda. Kalau tidak Anda akan menerima resikonya yang sangat besar partai Anda akan nyungsep menyusul partai Demokrat dan juga PKS. Apakah Anda siap, Om Brewok? Kalau Anda sudah siap mari kita minum kopinya sama-sama sambil menikmati sore yang cukup indah ini. Saya rasa itu karena dari tadi saya sudah dikerubutin oleh nyamuk. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia. selamat menikmati selamat menikmati